Hai bunda, timun suri adalah buah yang sangat terkenal di Indonesia, yang termasuk ke dalam kelompok labu-labuan. Biasanya buah ini banyak dijual ketika bulan Ramadan. Buah timun suri merupakan buah yang segar apalagi jika disantap dengan perpaduan sirup dan es. Timun suri mengandung banyak nutrisi, seperti potasium, magnesium, vitamin A, B, dan C yang bermanfaat untuk tubuh. Meskipun menyegarkan, bunda mungkin bertanya, apakah timun suri aman dikonsumsi saat masih menyusui si kecil? Ternyata, timun suri memiliki banyak manfaat untuk bunda menyusui. Yang pertama, menghidrasi tubuh. Timun suri mengandung sangat banyak air yang dapat bunda manfaatkan. Jika bunda ingin berpuasa saat menyusui, buah ini akan banyak membantu bunda. Tubuh yang terhidrasi dengan cukup akan menghasilkan asih yang sehat dan melimpah. Yang kedua, melancarkan pencernaan. Seringkali ada berbagai masalah pencernaan yang dialami oleh bunda menyusui yang disebabkan oleh pola makan yang buruk. Akibatnya, bunda kerap mengalami kesulitan buang air besar atau emah. Dalam kondisi seperti ini, timun suri adalah buah yang tepat untuk dikonsumsi. Yang ketiga, sumber antioksidan. Selama menyusui, kesehatan bunda adalah hal yang sangat berharga. Untuk itu, bunda perlu menjaga kesehatan dengan memperbanyak antioksidan yang dapat menghindarkan bunda dari berbagai penyakit. Berbagai nutrisi yang ada dalam timun suri, termasuk antioksidan, mampu menghindarkan bunda dari berbagai penyakit dan radikal bebas. Yang keempat, cocok untuk program diet. Apakah bunda menyusui harus makan lebih banyak? Tentu saja, tapi banyak busui yang mencoba program diet setelah melahirkan dengan memilih makanan yang bergizi. Meskipun disarankan untuk tidak terlalu cepat mengambil keputusan untuk diet setelah melahirkan, tapi jika sudah waktunya, maka timun suri cocok untuk bunda konsumsi. Itu karena timun suri dapat membuat kenyang lebih lama dan bantu turunkan berat badan dengan seratnya. Yang kelima, menaikan imun tubuh. Manfaat lain dari timun suri untuk busui adalah menaikan imun tubuh. Itu dikarenakan timun suri kaya dengan vitamin C yang dapat melindungi tubuh dari berbagai virus yang ada. Selanjutnya, meredakan stres. Seringkali menyusui membuat bunda sedikit stres dan tidak mampu mengelolanya. Ada saja berbagai kejadian yang mungkin membuat bunda kesal dan tidak mampu menahannya. Nah, kandungan vitamin B yang ada di dalam timun suri dianggap dapat memulihkan suasana hati, meredakan stres, dan menurunkan tingkat kecemasan. Tapi selain itu, bunda harus tetap menjaga dan mengelola stres dengan baik ya. Yang ketujuh, kaya gizi untuk berbagai kesehatan. Dengan berbagai kandungannya, timun suri sangat kaya akan gizi yang bisa dimanfaatkan oleh bunda. Berbagai kelebihan lainnya dari timun suri adalah dapat menjaga kesehatan mata, menurunkan kadar kolesterol dan lemak, menghindari risiko penyakit jantung dan kanker, serta mencegah penyakit flu dan infeksi. Nah, saran untuk para busui, jangan hanya mengonsumsi timun suri ya. Bunda juga perlu nutrisi lain seperti karbohidrat, protein, zat besi, dan berbagai vitamin lainnya yang bisa bunda kombinasikan dalam menu makan harian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.